Pemirsa diduga supir mengantuk sebuah truk tronton menabrak kendaraan kainnya di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Desa Bangbayang, Kecamatan Gebrong, Kabupaten Cianjur. Akibatnya supir truk box tewas terjepit bagian kemudi di lokasi kejadian. Beginilah kondisi truk box yang ringsek usai menabrak truk tronton yang ada di depannya saat melintas dari daerah Sukabumi menuju Cianjur. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur, Desa Bangbayang, Kecamatan Gebrong, Cianjur. Truk box Bernopol F8048OM yang melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur tiba-tiba menabrak truk lainnya yang Bernopol B9426TEV yang ada di depannya. Langsung oleng ke kanan dan menabrak bengkel tambal ban di Desa Bangbayang, Kecamatan Gebrong, Cianjur. Menurut saksi mata, sebelumnya mobil truk dari arah Sukabumi menuju Cianjur berada di Jalan Menurun. Namun tiba-tiba menabrak truk tronton yang ada di depannya dan oleng ke kanan menabrak bengkel tambal ban. Beruntung pemilik bengkel tambal ban langsung menyelamatkan diri saat truk mulai lepas kendali. Sopir truk box meninggal di lokasi kejadian akibat terjepit bagian kemudi truk. Dugaan kuat kecelakaan ini akibat sopir truk box yang mengantuk. Awalnya tuh saya lagi telepon, lagi tiduran, habis buka ban disini. Habis buka ban, nah terus saya ngompa ban karena saya capek, rebahkan. Nggak lama, pertentaraan, puak, gitu loh. Cukup bengkel ini. Gitu. Sementara itu proses evakuasi supir truk yang tewas dan terjepit badan truk masih dilakukan petugas. Unit Laka Lantas, Polresci Anjur masih melakukan penyelidikan kecelakaan ini.